Pemain Timnas Vietnam Doan Van Hau menjadi sorotan setelah aksi tekel kerasnya kepada Dendi Sulistiawan dalam leg pertama semifinal Biala AFF 2022. Pecinta sepak bola Indonesia pun geram dengan aksi back kiri Vietnam tersebut hingga trending topic di media sosial Twitter. Diketahui laga antara Timnas Indonesia melawan Vietnam yang dikelar di Stadion Utama Glora Bung Karno. Pada Jumat 6 Januari 2023 itu berakhir dengan skor 0-0. Pada laga semifinal Biala AFF 2022 tersebut Doan Van Hau melancarkan serangan licik untuk menyederai striker Timnas Indonesia Dendi Sulistiawan. Menanggapi tekel keras dari Doan Van Hau, pelatih Vietnam Park Hangso pasang badan. Park Hangso menyebut bahwa Doan Van Hau bermain bagus pada laga semifinal tersebut. Insiden tekel itu berawal saat Doan Van Hau mengangkat dua kaki dengan sangat tinggi untuk menjegal Dendi Sulistiawan di menit ke-56. Namun anehnya justru Van Hau yang mendadak mengerang kesakitan. Menerima tekel keras dari Doan Van Hau, Dendi langsung terkapar kesakitan akibat pelanggaran tersebut. Setelah insiden itu para punggawa Garuda langsung bereaksi. Mereka mengerubuti Doan Van Hau sambil memprotes kepada wasit. Walaupun demikian, wasit yang mengawal jalannya pertandingan yaitu Omar Mubarak Mazaro wa Al Yaqubi tak memberikan hukuman kartu kepada Doan Van Hau. Wasit terlihat hanya memberikan teguran kepada bek kiri Vietnam tersebut. Aksi itu pun kian menambah panjang kontroversi yang dilakukan Doan Van Hau di Piala AFF 2022. Sebelumnya, ia diketahui menyikut pemain Malaysia Azam Azmi dalam babak penyisihan grup B. Tak hanya sekali, aksi brutal keduanya terhadap Azmi bahkan berujung hadiah penalti untuk Vietnam dengan pemain Malaysia itu dihukum kartu merah oleh wasit. Azmi memang terlihat menendang wajah Doan Van Hau usai terjatuh di luar lapangan dengan kotak penalti. Namun dalam tayangan ulang, bek Vietnam itu ternyata lebih dulu mendorong Azmi hingga tersungkur. Doan Van Hau memang menjadi salah satu pemain penting Vietnam. Ia tampil sebagai bek sayap kiri dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Sejak debut bersama tim nasenior pada 2017 lalu, Van Hau telah membuat 19 caps. Ia juga menjadi bagian The Golden Star untuk mengarungi grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Bek berusia 23 tahun itu pernah bermain di Belanda bersama dengan SC Hirenven setelah dipinjamkan Hanoi FC. Doan Van Hau diboyong SC Hirenven dengan status pinjaman selama satu tahun dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Tapi kini ia telah kembali ke Vietnam dan bermain lagi bersama Hanoi FC.